selamat datang di kelas saya kembali dan pada hari ini saya ingin memberikan materi kepada kalian tentang bagaimana caranya memberikan presentasi yang baik kalau tidak salah saya pernah memberikan kalian materi ini pada semester pertama tetapi mungkin karena saya tidak terlalu menjelaskan tetapi hanya memberikan gambar seperti ini dan tidak saya jelaskan maka pada hari ini saya ingin menjelaskan kepada kalian cara bagaimana sih caranya memberikan presentasi dan mungkin saya hanya memberikan kalian teks seperti ini lalu tidak kalian baca hanya sekedar melihat saja ataupun membuka folder setelah itu sudah seperti itu jadi seperti ini mungkin pernah saya memberikan materi cara menyampaikan materi yang baik dalam bahasa Inggris mungkin kalian juga pernah ya belajar dalam bahasa Indonesia tetapi make sure that you use in Indonesian presentation is not always as same like the English one ya it is different when you giving the bahasa Indonesia presentations and bahasa Inggris ya ataupun English language itu berbeda sekali cara memberikan ataupun penyampaian expressionsnya ya ini saya ambil materinya ini berdasarkan daripada cara memberikan ataupun ekspresi orang sana ya ataupun berdasarkan budaya mereka sana jadi tidak dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris seperti itu karena di dalam bahasa Inggris ini kan mereka seperti yang kita ketahui mereka punya budaya sendiri bahasa sendiri tapi itu sangat berbeda jauh dengan grammaticalnya ya grammatical bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu sangat berbeda makanya kita harus belajar bahasa mereka dan juga budaya mereka supaya kita sama dengan mereka atau istilahnya kita mengikuti kebudayaan mereka seperti itu oke untuk tidak memperlukan waktu kita mari kita mulai jadi pada awal setiap presentasi kalian harus menghubungi penonton ini biasanya yang pertama-tama ketika kita memulai presentasi itu kita harus biasanya menyambut tamu dulu ya depending on who you are dressing ini tergantung ya siapa sih yang akan kita tuju ataupun siapa sih yang penonton kita jadi kita harus menyambut dulu tamunya dan kita harus tuju siapa sih yang kita tuju apakah ada itu teman kita atau apakah ada itu dosen kita seperti itu you should extend a more or less formal welcome biasanya kita nyambut tamu itu biasanya dengan cara menyapa mereka dengan cara formal oke untuk cara formal bisa biasanya untuk saya ya untuk saya sendiri kalian hanya perlu menggunakan expression seperti ini the honorable of Mr. Octaviano Starwick as the lectures of the English subject seperti itu ya the honorable of Mr. Octaviano Starwick as a lectures of English English subject seperti itu untuk menyapa saya ya untuk formalnya ya dan juga yang kedua jangan lupa juga untuk teman-teman semua ataupun teman-teman kalian bisa ekspresinya dalam bahasa Inggris seperti ini to all my friends to all my friends and the honorable of Mr. Octaviano Starwick as the lectures of this subject ataupun English subject boleh ya seperti itu untuk menyambut tamu kita untuk welcome the audience dan juga untuk formal ini biasanya untuk formal dan karena penonton kita itu hanya dua orang yaitu saya dan juga teman-teman kalian maka kalian sebutkan seperti tadi to all my friends and my lectures lectures tadi itu seperti itu Mr. Octaviano Starwick boleh yang pertama jangan lupa ditambahkan the honorable ataupun yang terhormat seperti itu yang terhormat Mr. Octaviano Starwick the honorable of Mr. Octaviano Starwick as a lecture of this subject ataupun English subject seperti ini kalian bisa menggunakan kata sapaan seperti good morning good afternoon good evening tergantung waktu ya tergantung waktu kalian memberikan presentasi jadi ladies and gentlemen biasanya ini untuk formal sekali tetapi tidak perlu untuk kalian gunakan tetapi boleh ya ladies and gentlemen everyone thank you for coming seperti itu boleh juga ya good morning everybody thank you and welcome to my presentation to our presentation seperti itu boleh juga ya ini untuk contoh untuk sebagai contoh saja nanti kalian bisa ganti on behalf of our group seperti itu on behalf of our group allow me to extend a warm welcome to you jinkan saya menyambut kalian dengan hangat seperti itu ya ini bahasanya seperti itu menyambut kalian dengan hangat let me welcome you let me extend a warm welcome to you seperti itu boleh ya jadi langsung welcome to our event atau our presentation welcome to our presentation boleh juga seperti itu jika kalian ingin menyambutkan nama apa sih yang kalian jelaskan misalnya contohnya seperti ini welcome to our presentation and today we are going to telling you about atau we are going to explain you about boleh seperti itu juga ya langsung sebutkan title kalian ataupun materi kalian ya materi yang kalian ingin diskusikan oke yang kedua adalah bagaimana sih introduction introducing the speaker nah biasanya ini yang harus kalian harus wajib tahu semuanya karena untuk introducing the speaker itu biasanya memerlukan fokus ya daripada masing-masing yang presenter ataupun yang memberikan presentasi ok the level of formality of your welcome address will also apply to how you introduce yourself customize it to match your audience ok jadi level level formalitas yang biasanya kita gunakan untuk kita cara kita menyambut tamu biasanya kita diukur dari cara kita menyampaikan ataupun mem memperkenalkan diri ya jadi yang harus lakukan adalah menyesuaikan siapa si audiensnya ya menyesuaikan siapa si audiens kalian ok bisa kalian mulai seperti ini mulai dengan expression seperti ini perhatikan halaman pertama yang ini let me briefly introduce myself my name is bla 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 sebutkan nama kalian and I am delighted delighted to be here today to talk to you about ya saya sangat senang sekali dan pada hari ini saya ingin menyampaikan kepada kalian ataupun berbicara kepada kalian tentang tentang kalian bisa sebutkan materi kalian tentang apa bisa disini ya seperti itu ini untuk formal status formal ataupun bisa juga kalian gunakan expression seperti ini hi everybody welcome again welcome again to my presentation and today I'm going to giving you about my presentation ataupun giving you the presentation and this is about bla 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 seperti itu seperti yang sama ya yang biasanya saya pembukaan kepada kalian waktu saya memberikan presentasi itu mirip sekali ya oke yang kedua bisa juga menggunakan expression seperti ini first let me introduce myself my name is John Miller ataupun sebutkan nama kalian disini John Miller ini bisa kalian ganti dengan nama kalian and I am the position of bla 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 ini company X ini bisa kalian ganti dengan nama group kalian ataupun positionnya ini ini boleh kalian ganti contohnya seperti and I am from the fifth group and I am the first speaker bisa juga seperti itu I am the first speaker second speaker pembicara yang pertama pembicara yang kedua the third speaker fourth speaker seperti itu dan seterusnya ya tergantung dari kreativitas kalian untuk menyampaikan perkenalkan diri tadi ya bisa juga maka yang ketiga ini I am bla 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 sebutkan nama kalian from sebutkan nama kelompok kalian and today I would like to talk to you about seperti itu bisa juga ya dan pada hari ini saya ingin berbicara kepada kalian tentang bla 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 seperti itu oke ini cara untuk introducing the speaker ya introducing the speaker atau memperkenalkan si pembicara oke next selanjutnya adalah introducing the topic jadi setelah kalian tahu bagaimana caranya memper memperkenalkan diri greetings ya memberikan kata sapaan dan juga memperkenalkan diri selanjutnya kalian introducing the topic ataupun memperkenalkan topik pembahasan kalian yang kalian berikan kepada yang ingin kalian sampaikan ya pada teman-teman kalian jadi inilah expressions dan useful introductory process yang bisa kalian gunakan dalam memperkenalkan materi kalian so after the welcome addresses the introductions of the speaker comes to the presentations of the topic here are the some useful introductory phrases seperti yang saya katakan tadi setelah kalian melakukan ataupun menyambut menyambut tamu atau menyambut audience tadi ya kan setelah itu kalian yang hal yang harus kalian lakukan adalah memperkenalkan topik pembahasan kalian kepada audience dan ini ee caranya ya proses ataupun ee ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan yang pertama today i am i am here to talk to you about jadi hari ini saya akan menyampaikan kepada kalian tentang bla 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 seperti itu ya setelah itu selanjutnya what 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 i am going to talk about today is what i am going to talk about today is seperti itu ya what i am going to talk about today is ini artinya apa yang ingin saya sampaikan pada hal ini adalah seperti itu sebutkan langsung topik kalian nama topiknya ya atau bisa juga kalian sebutnya seperti ini what i am going to take the opportunity to talk to you about saya ingin mengambil kesempatan pada hari ini dan ingin menyampaikan kepada kalian tentang seperti itu selanjutnya i am delighted to be here today to tell you about jadi saya sangat senang bisa hadir disini hari ini dan ingin memberitahukan kepada kalian tentang bla 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 seperti itu ya ini ya selanjutnya selanjutnya i want to make you a short presentation about saya ingin saya ingin saya ingin saya ingin menyampaikan presentasi yang singkat kepada kalian tentang bla 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 seperti itu saya ingin menyampaikan nama topik kalian ya baik selanjutnya baik selanjutnya i'd like to give you brief a breakdowns of ya sama ya artinya juga beda-beda tipis ingin menyampaikan informasi tentang seperti itu ya ini ya oke jadi selanjutnya setelah kalian datang ke topik yang selanjutnya adalah kalian jelaskan tujuan kalian ataupun biasanya kita sebut sebagai goal ya tujuan ya ataupun objektif kalian apa sih tujuan kalian menyampaikan ingin menyampaikan materi tersebut ini sebagai penjelasannya ya ini biasa Kak bisa kita gunakan untuk menyampaikan tujuan daripada visi ataupun misi dari presentasi yang kita sampaikan kepada teman-teman it is always recommended to present the goal of your presentation at the beginning this will help the audience to understand your objectives oke ini sangat direkumen ya direkumen untuk kalian untuk memberikan tujuan dalam memberikan presentasi karena biasanya biasanya kalau kalian punya tujuan yang ingin disampaikan kepada audience maka audience itu lebih mudah memahami apa sih presentasi kalian seperti itu oke jadi ini ekspresi yang bisa kalian gunakan untuk memberikan itu ya apa menjelaskan tentang explanations of the goals so the purpose of these presentations is seperti itu ya jadi tujuan dari presentasi ini adalah bla 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 sebutkan tujuan presentasi kalian itu itu apa yang ingin menjelaskan ini ingin memberikan kalian paham tentang ini seperti itu ingin biasanya orang yang mahasiswa yang mempunyai tujuan dalam presentasinya maka presentasi mereka itu mudah dipahami ya seperti itu jadi yang bisa yang kedua ini hampir juga sama ya hampir sama dengan yang pertama tadi my objective today is bla 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 ini artinya juga sama tujuan saya hari ini adalah bla 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 seperti itu untuk menjelaskan tentang goals ataupun tujuannya ya oke jadi untuk yang lainnya structures starting point and sections interim conclusions itu bisa bisa kalian itu apa baca sendiri dan artikan ya silahkan kalian artikan contohnya seperti ini let me start with some general informations on jadi biarkan saya memulai ini dengan informasi yang sangat umum tentang bla 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 seperti itu ini ya ini artinya ya dan seterusnya ini starting point ini starting point artinya permulaan poin permulaan kalian ya bagaimana sih kalian memulai presentasi kalian dengan cara memberikan warming up ataupun memberikan sejenis trigger lah trigger ya kepada teman-teman kalian supaya lebih paham akan materi yang akan kalian sampaikan seperti itu ya ini end of a section ini sangat penting biasanya biasanya dicari biasanya setelah kalian memberikan presentasi dan kalian ingin menghentikan ataupun end of a section maka ini ekspresi yang bisa kalian pakai ya nah ini seperti ini that's all that's all i have to say about ya that about ini tadi bisa kalian ubah ke tema dari presentasi kalian ini juga sama ya bisa kalian ubah di bawah juga seperti itu we have look at bla 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 so much for nah seperti itu bisa kalian ganti dengan nama daripada materi yang kalian bawakan seperti itu ya ini untuk end of a section daripada ekspresi ataupun ungkapan ya untuk dalam bahasa Inggris oke yang tidak saya bahas silahkan kalian artikan dalam bahasa Indonesia lalu lalu pelajari ya contohnya seperti details link examples transitions reference to the starting point reference to the sources web and images emphasis repress dan juga lain-lainnya oke jadi ehm kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian hal-hal yang penting ya yang penting yang biasanya kita gunakan dalam presentasi biasanya yang sangat crucial adalah memberikan pertanyaan ataupun questions during the presentations nah seperti itu biasanya jika kalian sedang dalam part diskusi ataupun part discussion part ataupun discussion sessions maka kita wajib bertanya ataupun memberikan pertanyaan jadi expression yang harus kalian gunakan adalah ini ya seperti itu yang pertama adalah does anyone have any questions or comments jadi nanti kalian tolong diingat-ingat cara bertanya dan juga cara menjawab ya disini sangat dijelaskan sangat detail ya does anyone have any questions or comments siapa saja ada apakah ada pertanyaan ataupun comment ini artinya ya yang kedua i am happy to answer your questions now jadi saya sangat senang untuk menjawab pertanyaanmu sekarang seperti itu please feel free to interrupt me if you have any questions ini sama juga ya untuk bertanya biasanya untuk yang bertanya artinya seperti ini bebas saja ya jika kalian ada pertanyaan silahkan tanyakan nah ini artinya seperti itu if you have any questions please don't hesitate to ask jika kalian ada pertanyaan silahkan jangan ragu untuk bertanya itu artinya ya please stop me if you have any questions jadi tolong hentikan aku jika kalian punya pertanyaan ataupun stop saja saya jika kalian ada pertanyaan do you have any questions before I move on apakah gak ada pertanyaan sebelum saya pindah ya pindah materi yang lain ataupun seperti itu ini biasanya jarang sekali dipakai tetapi bisa kalian pakai ya untuk hanya misalnya jika kalian ada sesuatu yang belum kelar dan mereka kelihatannya tidak paham maka kalian bisa tanyakan seperti ini if there are no further questions at this point I like to seperti itu ini expression yang terakhir ini artinya seperti ini ya jika jika disana tidak ada pertanyaan di point ini ya i like to i like to aku akan bla 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 ya ini aku akan bla 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 seperti itu ok 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 selanjutnya adalah questions at the end of presentation jadi biasanya ini digunakan pertanyaan yang biasanya digunakan untuk saat kalian itu ya setelah presentasi dan gak ingin bertanya there will be a time for questions at the end of the presentation ini bisa kalian gunakan ini artinya ini ada waktu kita ada waktu untuk pertanyaan di saat terakhir pada presentasi yang terakhir ya at the end of the presentation pada presentasi yang terakhir i gladly answer of of your questions at the end aku akan aku akan senang jika menjawab pertanyaan kalian di pada akhir presentasi yang ini artinya ya i be i be grateful if you could ask your questions after the presentation saya sangat senang sekali jika kalian bisa bertanya di pada akhir presentasi ini bisa kalian gunakan untuk expressions untuk questions at the end of a presentation ataupun di akhir ya di akhir pertanyaan pada saat akhir presentasi ok untuk inquiry silahkan di dibaca sendiri dan diartikan ya dalam ok baik jadi selanjutnya adalah summary and conclusions at the end of the presentation you should summarize the importance fact once again jadi pada saat terakhir pada saat terakhir presentasi the end of the presentation jadi kalian diharuskan untuk mensummary ataupun meringkas ya dan juga membuat conclusions ataupun membuat kesimpulan daripada hasil diskusi yang telah kalian diskusikan ya di sesi discussions dan expressions yang bisa kalian gunakan sebagai berikut yang pertama that i like to conclude by ini artinya sama juga dengan saya dapat menyimpulkan yang bisa saya simpulkan adalah sebagai berikut by langsung menuliskan apa yang kalian simpulkan itu ya yang kedua adalah in conclusions let me sum up my main points atau dalam artinya bahasa Indonesia adalah kesimpulannya bisa saya bisa saya simpulkan bahwa poin utama bla 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 seperti itu ya langsung kalian tulis isi daripada kesimpulan kalian disini pun sama ya artinya juga sama artinya summary dan conclusion ataupun ringkasan dan juga kesimpulan ini untuk handing over ataupun sebagai pergantian untuk handing over if you are not the only speaker you can hand over to somebody else by using one of these phrases jadi kebanyakan yang pernah saya dengar ya untuk menggantikan orang pembicara pembicara pertama first speaker second speaker third speaker misalnya kalian ngomongnya seperti ini saya ingin menggantikan teman saya sebelah saya adalah bla 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 seperti itu namanya langsung sebutkan namanya nah ini expression yang bisa kalian itu ya bisa kalian gunakan handing over namanya handing over ataupun pergantian pergantian yang pertama adalah now i will pass you over to my college college nah ini college namanya terus sebutkan saja siapa nama teman kalian yang ingin presentasi ya bisa juga pakai langsung seperti ini sebutkan nama langsung the floor is yours ataupun bisa juga sebutkan seperti ini the time is yours seperti itu ya oke 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 baik demikian untuk hari ini saya kira ini adalah english expressions in presentation ya ataupun presentasi ataupun skill-skill presentasi english expression ataupun ungkapan bahasa inggris yang bisa kalian gunakan di dalam presentasi oke oke saya kira untuk jadi untuk penjelasan materi cukup ini saja untuk penjelasan materi ya dan untuk pengerjaan tugas silahkan akses di lms karena tugas sudah saya siapkan di sana jadi ingat yang saya maksud tugas itu adalah membaca reading text silahkan kalian akses di lms dan tips yang saya sarankan sudah saya informasikan ya nanti misalnya jika kalian itu ya apa membaca tolong nanti kalian ketik google translate seperti ini ya google translate lalu nanti misalnya sudah ya terhubung maaf ya komputer saya tidak terhubung jadi jadi seperti ini kalian ketik saja translate di google lalu pilih menu google translate dan ketik ketik ya naskah yang ingin kalian baca tersebut dalam bahasa inggris lalu play voice ataupun yang cara dia berbicara atau cara dia mengucapkan bahasa inggrisnya secara berulang-ulang ya berulang-ulang supaya nanti kalian bisa paham ataupun bisa belajar untuk mengurangi kesalahan dalam pronunciation ya ataupun spelling jadi seperti itu untuk tips saya untuk belajar membaca ataupun reading ya reading bahasa inggris oke jadi cukup sekian dari saya terima kasih silahkan nanti akses LMS ya oke thank you for your time and see you on the next week jadi untuk pro di PGSD dan juga untuk pro di TI nanti akan saya buatkan materi kalian tentang cross culture understanding itu setelah UTS ya jadi untuk isi-isi UTS silahkan kalian eh pelajari topik-topik yang telah saya berikan kemarin ya yang telah kalian bahas juga dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang terakhir ya eh oke baik eh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih